kembali lagi ketemu dengan Esther kali ini saya akan menjelaskan tentang kartu Prue Prime Hacker Plus dari Prudential atau kita sebut saja Black Card dari Prudential nah teman-teman kenapa sih kita sebaiknya punya kartu kesehatan yang membayar tagihan di rumah sakit sesuai dengan kuitansi teman-teman karena di masa pandemi ini teman-teman kalau kita berbicara tentang covid-19 nah biayanya sangat besar teman-teman bahkan banyak juga perusahaan asuransi yang tidak cover untuk penyakit covid-19 teman-teman nah tapi Prudential akan meng-cover full jika ada nasabahnya yang terkena covid-19 teman-teman nah apa sih keistimewaan dari kartu ini yuk teman-teman kita lihat nah yang pertama itu teman-teman fleksibel dalam memilih kamar what enough nah disini teman-teman misalkan nih ada teman-teman yang punya manfaat plannya adalah one bed teman-teman nah itu kita bisa melihat di satu rumah sakit harga untuk one bed itu yang termurah di rumah sakit itu berapa ya nah kita bisa masuk di kamar tersebut teman-teman jadi sangat fleksibel ya terkait dengan harganya misal di rumah sakit A one bednya satu setengah juta di rumah sakit B satu juta tujuh ratus lima puluh nah kita masih aman tuh teman-teman masuk di rumah sakit B gitu ya jadi mengacu kepada harga terendah di rumah sakit ya yang kedua adalah terkait kunjungan dokter yang lebih banyak teman-teman termasuk kunjungan dokter umum dokter spesialis bahkan sub spesialis nah yang ketiga teman-teman pilihan perlindungannya itu bisa sampai usia 99 tahun nah ini siapa saja sih yang bisa memiliki kartu ini itu bisa dimulai dari usia anak 30 hari teman-teman sampai maksimal usia 70 tahun ya usia berikutnya nah yang berikutnya adalah batas manfaat limit booster yang besar teman-teman nah teman-teman disini boleh lihat ya untuk yang bronze A aja yang tipe pengobatannya ada di Indonesia nah itu ada mulai dari 10 miliar teman-teman nah sampai yang ke seluruh dunia itu sampai 65 miliar jadi aman sekali ya teman-teman jika punya kartu ini bahkan saldonya ini bisa ngalah-ngalahin saldo rekening kita ya teman-teman jadi ini aman banget kalau misalkan kita tidak pernah tahu yang namanya risiko ini akan sangat melindungi keuangan kita melindungi hasil kerja keras kita bahkan sampai aset-aset kita teman-teman nah yang berikutnya teman-teman disini ada pri dan pos tindakan bedah rawat jalan nah jadi misalkan nih ada rawat jalan yang sifatnya one day care nah itu juga di cover sebelum dan sesudahnya teman-teman wow luar biasa ya dan yang berikutnya adalah rawat inap tanpa batas hari per tahun teman-teman jadi satu tahun 365 hari bebas klaim ya teman-teman tapi kita tidak berharap ya setiap hari sakit ya teman-teman tapi tentunya dengan ada jaminan ini itu juga akan memberikan penyamanan buat kita ya teman-teman nah yang poin ketujuh teman-teman ini juga luar biasa sekali teman-teman untuk manfaat rawat jalan kanker dan cuci darah teman-teman dibayar sesuai tagihan nah disini bisa teman-teman lihat ya untuk perawatan kanker yang sangat komplit teman-teman termasuk kemoterapi radioterapi terbit terapi terapi imun dan hormonal semua di cover sesuai tagihan teman-teman nah begitu pun dengan cuci darah teman-teman ya nah kapan teman-teman ada manfaat santunan harian rawat inap teman-teman mulai dari 500 sampai 1 juta nah untuk yang 2 bed ini santunan hariannya 500 dan 1 bed itu santunan hariannya 1 juta per hari nah ini kapan sih bisa di bisa dirasakan gitu ya nah ini misalkan nih teman-teman pakai misal contoh nih pada saat pandemi ini ada beberapa nasabah kami dari profesi dokter pada saat terkena covid mereka menggunakan layanan kerman cash nah misal mereka dirawat 7 hari kalau mereka punya 1 bed maka 7 hari x 1 juta jadi mereka akan dapat santunannya 7 juta teman-teman nah ini juga bisa beraku buat teman-teman yang punya asuransi kantor ya dimana pendasar sakit pakai asuransi kantor maka tempat santunan hariannya boleh diklaim ke provincial nah yang berikutnya teman-teman ini adalah tambahan limit dengan no claim bonus teman-teman ini artinya untuk nasabah yang tidak claim setiap tahunnya akan mendapatkan tambahan sebesar 10% dari batas manfaat tahunan ya teman-teman maksimal 50% dari batas manfaat tahunan nah ini ada ketentuannya ya teman-teman nah yang berikutnya adalah perlindungan di seluruh dunia cashless teman-teman ini yang tadi saya bilang bahwa nasabah boleh memilih plannya mau dirawat di Indonesia saja mau dirawat di Indonesia atau Asia atau sampai seluruh dunia teman-teman tinggal pilih sesuai dengan keamanan keuangan teman-teman masing-masing ya yang berikutnya teman-teman perlindungan di luar wilayah pertanggungan nah ini teman-teman ini juga manfaat yang plus gitu ya dimana kalau misalkan ada nasabah yang hanya mengambil batas wilayahnya di Indonesia tetapi mau berobat ke misalkan ke Malaysia teman-teman tetap akan diganti teman-teman ini ada presentasinya ya tadi kalau ke Indonesia tetap akan diganti tapi 50% saja ya teman-teman jadi tetap ada presentase yang akan diberikan ke nasabah jika mengambil pengobatan di luar plan yang diambil ya teman-teman nah yang ini teman-teman untuk buat para nasabah yang ingin mengambil manfaat perupaya musyopor ya teman-teman nah jadi ini teman-teman ada 12 poin plusnya kartu black card dari prudential teman-teman ya nah nah iya teman-teman buat teman-teman yang ingin memiliki kartu ini teman-teman pastikan ya teman-teman memahami bahwa kartu ini juga punya namanya masa tunggu artinya jika ada salah satu nasabah yang polisnya isut terus di bulan pertama nih misalkan kena apa nih ya salah satunya misal wasir gitu ya gak bisa diklaim ya teman-teman karena ini termasuk di dalam kategori 18 penyakit yang tidak boleh diklaim di tahun pertama nah itulah kenapa teman-teman mengapa kita harus secepatnya punya kartu ini teman-teman karena disini juga ada namanya masa tunggu teman-teman dan lagi misalkan untuk kartu penggunaan kartu itu juga dari tanggal isut ada masa tunggu 30 hari teman-teman ini tidak boleh klaim selain kecelakaan ya nah jadi itu dia teman-teman manfaat dari kartu black card potential kiranya bisa semakin mencerahkan teman-teman yang saat ini sedang mempertimbangkan untuk memiliki kartu kesehatan yang meng-cover semua biaya rumah sakit sesuai tagihan jika ada pertanyaan lebih lanjut teman-teman boleh tinggalkan komen di bawah ini atau bisa langsung menghubungi saya di nomor yang tertera di video ini ya teman-teman terima kasih sampai jumpa kembali selamat menikmati